kenapa saya ini ini empat tahun yang lalu ketika saya hilang hai lala hai lala biasanya saya hilang itu setiap Jumat dari Bandar Asar sampai Maghrib nah di tengah hilang saya itu Insyaallah Insyaallah beliau hadir beliau hadir kalau engkau ingin rindu atau ingin tahu aku kamu cukup melihat eh alizin al-habid alhamid alhamid ya Nah kemudian saya cari-cari di Google apa namanya penasaran seperti apa wajahnya habib alizin al-habid al-habid ini dari gayanya dari dari penyampaiannya Dari karakternya saya bacak saya kalau ingin tahu gitu ada seorang cucu yang yang diridoi dan yang kalau ingin tahu aku ia sudah kamu lihat molih alhips alif alhamid alhamid al-humid alhamid 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 alha semoga yang bertanya tadi diberi hidayah oleh Allah dan beri rahmat oleh Allah untuk menjadi anak yang baik yang berakhlak yang berbakti kepada kedua orang tua perlu kita tahu bahawa orang tua kita itu adalah sebab utama keberadaan kita di atas muka bumi ini dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu kata Imam Ibn Al-Taila Sekandari ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad ada nikmatul ijad kita diadakan nikmatul imdad bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatul imdad ini yang dari Allah berupa bantuan berupa segala kenikmatan berupa apa saja yang ada di atas muka bumi apa saja yang diberikan oleh Allah pada manusia, pada tubuh badannya itu dimulai dengan nikmatul ijad nikmat diadakan itu karena ada kita menikmati segala-galanya kalau tidak ada maka apa yang diciptakan ini tidak dapat dinikmati karena yang menikmati tidak ada jadi dijadikan nikmat besar dari Allah untuk manusia itu nikmat diadakan nikmat diciptakan kita ini mendapatkan nikmat ada kita diciptakan oleh Allah wasilahnya itu orang tua kita ialah bukan orang tua kita yang menciptakan kita tapi wasilah adanya kita itu adalah kita punya orang tua sehingga apa yang kita kecapi apa yang kita rasa daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada apa saja itu adalah jasa daripada orang tua kita menjadi sebab keberadaan kita maka dengan demikian daripada situ kita mengetahui kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang tua itu nomor dua setelah kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala sembahlah Allah jangan sekutukan Allah dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kalimat ihsanan di sini ihsan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat ihsan ada beda antara hassan dengan ihsan ihsan ini lebih kebaikan yang lebih itu ihsan jadi anak itu diperintahkan untuk berbakti lebih kepada orang tuanya ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah katanya Rasulullah orang tua saya ini apa hak orang tua saya kepada saya jadi bagaimana saya menyikapi orang tua saya katanya simple jawaban itu orang tua kamu itu surga kamu dan neraka kamu jadi tinggal pilih saja mau yang mana tak ada orang yang mau pilih neraka mau pilih surga tapi melalui bakti kepada orang tua tapi kadang-kadang kita pun menghadapi masalah dengan orang tua kita seperti mana orang tua pun bermasalah juga kadang-kadang menghadapi dengan anak-anaknya maka dalam hal ini bukanlah hak anak untuk menghukum orang tua yang bersalah kepada anak itu sendiri yang menjatuhkan hukuman yang berhak menjatuhkan hukuman hanya satu saja Allah subhanahu wa ta'ala apa perbuatan orang tua kita yang salah kepada kita bukan menjadi alasan untuk kita membalas dengan perbuatan yang sama kepada orang tua kita justru yang diperintahkan itu adalah balaslah orang itu dengan yang terbaik kalau ini kepada orang umum apalagi kepada kita punya orang tua kita sendiri hatta orang tua kita meninggalkan kita hatta orang tua meninggalkan kita hatta orang tua kita tidak beri nafkah kepada kita hatta dia tak beri nafkah kepada kita hatta orang tua kita tak hantarkan kita pergi belajar hatta orang tua kita tidak hantarkan pergi belajar karena kesalahan orang tua tidak menjaga kepada anak kesalahan itu salah dia kepada Allah dan Allah yang berhak untuk menghukumnya Demikian juga ketika tidak bernafkah, ketika tidak mendidik orang tua yang akan menanggung akibatnya dihadapan Allah Tetapi itu bukan menjadi alasan dan ruang kepada anak untuk menghukum kepada orang tuanya Ini menyikapi kepada orang tua yang tidak menjalankan tugasnya kepada anak untuk mendidik dan seterusnya Ya kadang-kadang anak itu terluka, kadang-kadang anak itu tergores, kadang-kadang lukanya terlalu dalam untuk memaafkan kepada orang tua kita Kalau itu luka yang sangat dalam tak dapat diubati, biarlah luka itu tetap di dalam Tapi jangan terungkap dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan tindakan Kata-kata-kata Rendahkan, hendaklah kamu bersikap baik kepada orang tua kamu Dan janganlah kamu mengatakan uf, ah atau apapun kalimat yang boleh menyakiti perasaan orang tua kamu Kalau salah seorang daripada orang tua kamu atau keduanya sudah tua Maka jangan kamu mengatakan kata-kata yang menyakiti perasaannya Dan berkatalah dengan kata-kata yang baik Fokus disebutkan oleh Allah secara khusus Kata-kata Katakan kepada mereka dengan kata-kata Baik atau tidak Rendahkan sayap kamu, bertawaduklah kamu dengan merendahkan diri Dan katakanlah, berdoa kepada Allah Ya Allah, humpunkanlah dosa mereka berdua Dan rahmatilah mereka berdua Seperti mana mereka berdua menjaga kepada kami Ini beberapa bimbingan di dalam Al-Quranul Karim Bagaimana membimbing anak kepada orang tuanya Coba saya akhiri dengan satu cerita dalam Al-Quran Allah itu menghibur perasaan seorang ibu yang runsing akan keselamatan anaknya Allah sendiri menghibur perasaan seorang ibu yang risau, khawatir keselamatan anaknya Artinya kalau Allah sendiri menghibur kepada perasaan orang tua Yang lebih layak menghibur perasaan orang tua itu siapa kalau bukan anaknya Tapi Allah mau tunjuk ketika ibunya Nabi Musa AS letakkan Nabi Musa di satu kotak Dia letakkan di atas air Katanya Aku kembalikan anakmu ini kepada engkau Wahai ibu Nabi Musa Aku jadikan dia sebagai rasul Kemudian dalam ayat yang lain Aku kembalikan dia kepada Nabi Musa kepada ibunya Supaya hati ibu Nabi Musa itu terhibur Kata Allah SWT Jaminan Allah untuk mengembalikan Ibu Musa kepada ibunya Semata-mata untuk menghibur perasaan seorang ibu Kalau Allah menunjukkan perbuatannya seperti itu kepada seorang ibu Apalagi seorang anak terhadap ibunya Mungkin itu sedikit beberapa hal yang terkait dengan orang tua Mungkin Habib Hasan boleh sempurnakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!